Saya sudah sekarang mungkin kalau memperjuangkan, saya sudah umur saya sudah terlalu tua ya. Saya cuma kepengen kalau ada yang punya rasa bahwa di Indonesia ini tidak ada teater anak-anak. Saya kepengen ada teater anak-anak. Dan yang main di situ pasti kalau anak-anak, ah enggak ah, anak saya mau suruh jadi dokter, jadi ekonom, jadi itu, jadi ini, astronot, jadi ini. Tidak ada yang kepengen anaknya jadi seniman. Tetapi ini ada sekelompok manusia, saudara kita, yang hidupnya dalam keadaan kekurangan. Kekurangan. Kita ambil mereka gitu, kita ambil. Kita masukkan ke dalam asrama. Kita ajarkan mengenai seni budaya. Nah, nanti dia hidupnya di situ. Menjadi, setelah berlaku.